Oke, insya Allah kita akan lanjutkan ya, dan di video pembelajaran kali ini, saya akan demokan bagaimana cara menambahkan akun whatsapp dan juga akun instagram ya. Terutama akun instagram ini, kalau kita sudah tautkan, ketika kita menjalankan iklan di edge manager, maka secara otomatis kita juga bisa menggunakan akun instagram, yang nantinya itu iklan tersebut running di instagram kita, di akun instagram kita. Sehingga, followers yang sudah mengikuti akun kita di instagram itu, iklan tersebut nanti akan masuk ke branda mereka. Jadi caranya, pertama kita akan tautkan akun instagram yang sudah kita miliki ya, yang sudah kita buat tentunya. Nah, klik instagram account, nah setelah kita sampai di halaman tersebut, kita klik add, kemudian kita scroll sedikit, lalu koneksikan akun instagram anda. Klik, klik add, dan instagram yang ditautkan ini sudah dialihkan ke bisnis ya, teman-teman, ke profesional, bukan yang akun instagram biasa. Nah, disini saya akan tambahkan, lalu klik masuk. Nah, ini sudah terkoneksi, jadi kita tunggu koneksinya. Setelah terkoneksi, jangan lupa untuk menambahkan ke akun iklan kita. Kita klik, kemudian kita klik finish, lalu klik done. Nah, ini sudah terkoneksi ya, ini berhasil. Kemudian, kita akan tautkan WhatsApp, ya kita akan tautkan akun WhatsApp. Sama, kita klik, kemudian kita klik tambahkan akun WhatsApp. Ini yang bisnis ya, teman-teman. Lalu kita pilih disini, di negara ini kita pilih Indonesia. Karena kita orang Indonesia, dan kita berdomisili di Indonesia. Klik, kemudian masukkan nomor kita. Nomor dari akun kita, jangan pakai 0 ya. Misal, disini saya akan masukkan nomor G. Jadi, pastikan kita memasukkan nomornya sudah benar. Dan akun WhatsApp tersebut, kalau sudah ditautkan di bisnis yang lain, maka biasanya itu tertolak. Kita akan klik continue. Lalu kita akan mendapatkan verifikasi dari Facebook. Dan nanti harus kita masukkan ke sini. Jadi, lihat di WhatsApp bisnis teman-teman. Kemudian masukkan kode verifikasi yang telah diberikan oleh Facebook. Dari sini akan saya masukkan kodenya. Lalu klik continue. Nah, ini berhasil ya. Lalu kita klik done. Oke, jadi Akun dari bisnis kita ini, akun bisnis kita di Ads Manager ini sudah makin lengkap. Dan silakan teman-teman praktekan. Dan ini caranya sangat mudah. Dan insya Allah teman-teman bisa melakukannya.